Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh. Pada bulan Ramadhan, kita sering mendengar hadis man sama Ramadhana imanan wahtisaban wufiralahuma taqaddamamindhan Siapa yang berpuas Ramadhan karena keimanan dan mencari pahala, miscaya dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalui. Imanan wahtisaban disini artinya adalah pertama iman, iman kita yakin bahwa sesungguhnya puasa ini adalah takrif atau perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar Allah yang memerintahkan karena ini perintah Allah, maka kita jalankan dengan sepenuh hati dengan sebaik-baiknya karena bukan tradisi, bukan karena kita laksanakan sebab keluarga bersama-sama semuanya berpuasa teman atau tetangga berpuasa, tidak tapi betul-betul kita yakini karena puasa ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi ringan sebab ini kita yakini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ihtisab yaitu kita sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi makna ihtisab yaitu seseorang hanya menghendaki Allah semata dan tidak ingin dilihat manusia tidak menginginkan perkara-perkara lain yang menyalahi keikhlasan jadi betul-betul karena mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sesuatu yang dilakukan itu puasa ini maupun ketika taraweh atau ketika qiyamul layl atau ketika menjemput laylatul qadar menghidupkan malam laylatul qadar kita tidak mengharapkan apapun kecuali dari pahala Allah subhanahu wa ta'ala sehingga semuanya menjadi ringan marilah kita ilustrasikan kenapa para salafus salih itu merasa ringan ketika pada bulan Ramadhan melakukan berbagai ketaatan misalnya Imam Syafi'i rahimahullah beliau khatam Al-Quran 60 kali dan apakah itu karena Imam Syafi'i otot kawat balung usi atau ototnya dari kawat tulangnya dari besi bukan beliau sama dengan kita fisiknya dan segala macam tetapi apa yang membedakan karena imanan wahdi sahabat beliau betul-betul yakin ini adalah perintah Allah dan betul-betul mengharap pahala dari Allah sehingga semuanya menjadi ringan tidak ada yang berat bagi beliau sebagaimana seseorang yang ingin memiliki rumah lalu dia kerja banting tulang siang malam karena apa? di pelupuk matanya terbayang dia akan memiliki rumah pribadi dia tidak akan lagi ngontrak di rumah yang seperti sekarang ini yang dia tinggali dia kerja apapun dia lakukan asal dapat uang untuk membeli rumah tersebut seberat apapun terasa ringan semuanya karena apa? karena dia akan punya rumah ini dalam urusan dunia seseorang merasa ringan karena dia ingin mendapatkan sesuatu karena dia betul-betul murni untuk meraih sesuatu itu maka bagaimana pula dalam hal urusan akhirat urusan untuk kehidupan kita yang abadi maka seseorang yang betul-betul imanan wahdi sahaban di pelupuk matanya betul-betul dia sudah menggambarkan membayangkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu sehingga terasa ringan terasa semuanya mudah ketika solat malam dia tidak akan merasa berat karena ngantuh karena kenyang karena males demikian juga ketika puasa dia tidak akan mengeluh karena ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala mungkin lapar mungkin haus lemes tetapi tetap bersemangat karena apa? karena sesungguhnya dia yakin ini semua perintah Allah dan kemudian dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah yaitu dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar kita lakukan semua aktivitas ketaatan kita kepada Allah berdasarkan iman dan berdasarkan bahwa kita benar-benar ingin mencari pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin selamat menikmati